Tim kuda hitam asal Asia yang sempat tampil membuat kejutan di Piala Dunia Gerbudo-Katar yakni Korea Selatan harus berjuang mati-matian di laga terakhir melawan Portugal. Diketahui bahwa timnas Korea Selatan meskipun meraih hasil minor di dua laga namun berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar. Akan tetapi peluang atau kans timnas Korea Selatan untuk lolos ke babak 16 besar diakini tidak mudah. Diketahui bahwa Paolo Bento diganjar kartu merah saat anak asumnya dikalahkan secara dramatis oleh timnas Ghana dengan skor 2-3 dalam lanjutan match break kedua babak penisian grup H Piala Dunia Gerbudo-Katar. Paolo Bento diganjar kartu merah karena melakukan protes berlebihan kepada wasib selepas laga tersebut di selat. Di satu sisi, timnas Korea Selatan juga dinanti oleh kontesan kuat yang juga digadang-gadang yang akan menjadi juara di edisi tahun ini yakni Portugal di meskipun terakhir. Meski sudah lolos, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan di predisi tetap memberi perlawanan sengit untuk timnas Korea Selatan. Mengingat, timnas Portugal juga harus mengolokkan posisi mereka di puncak klasmen dan meraih hasil sempurna di babak penisian grup. Menteri digantikan apakah ada keajaiban yang terjadi di timnas Korea Selatan di meskipun terakhir meski memiliki ujian berat di edisi tahun ini.